Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Riki Rendi. Di lesson yang ketiga saya akan lanjutkan mengenai pemfaktoran. Review aljabar, tapi di bagian ketiga ini saya akan bahas tentang pemfaktoran. Bagian yang pertama, pastikan tonton semuanya dari awal sampai akhir, ini udah mulai lebih ribet daripada penjumlahan, pengurangan, atau perkalian tentang pemfaktoran. Apa itu pemfaktoran? Ini kebalikannya perkalian sebenarnya, mengubah dari penjumlahan menjadi perkalian. Jadi nggak boleh lagi ada penjumlahan atau pengurangan, harus bentuknya apa dikali apa. Basicnya atau dasarnya adalah FPB. FPB itu apa sih? Faktor persetujuan terbesar. Ini udah dipelajarin di SD, SMP juga, ya kan? Nah, yang pertama adalah pemfaktoran bentuk distributif. Ya, gunakan FPB. Makanya FPB apa? Jadi di sini kalau ada 5AB2 dikurang 15A2B pangkat 3, nah di sini kalian harus cari dulu FPB-nya apa. Cek FPB. FPB-nya misalnya 5AB2 itu adalah 5A2B kawadrat, lalu 15A2B pangkat 3. 15 itu bisa difaktorin 3x5, lalu A2B pangkat 3 tetap ya. Yang namanya FPB adalah faktor persekutuan yang sama, tapi yang paling besar. Nah, yang sama dari kedua faktor, atau kedua suku aljabar ini adalah angka 5, lalu A, ya atas bawah ada A, ambil yang lebih kecil ya, ada A sama A2, ambil yang lebih kecil A, lalu ada B kawadrat sama B pangkat 3, ambil yang lebih kecil juga, B kawadrat. Jadi 5AB kawadrat, gitu ya. Ini adalah FPB-nya, 5AB kawadrat. Artinya, FPB-nya ini akan kita pakai di luar, ya. 5AB kawadrat kurang 15A kawadrat. B pangkat 3 itu dikeluarin, jadi 5AB kawadrat. Buka kurung, berarti yang depan itu tinggal 1, karena udah dikeluarin semua 5AB kawadrat ya. Lalu yang belakang, 15-nya itu dikeluarin 5, maka sisa 3. A kawadratnya keluar A, tinggal A, lalu B pangkat 3, keluar B kawadrat, tinggal B. Jadi 5AB kawadrat, kali 1-3AB. Ya, ini adalah bentuk distributif. Soalnya, kita masuk yang pertama, 4X kawadrat Y, min 5YZ kawadrat, tambah 8XY kawadrat Z. Nah, kalian cari FPB, ya kan. Tugas pertama cari FPB. 4X kawadrat Y, 4 itu adalah 2 pangkat 2, kali X kawadrat, kali Y, selanjutnya 5YZ kawadrat. Ini faktornya adalah 5 kali Y kali Z kawadrat, lalu 8XY kawadrat Z, berarti 8-nya adalah 2 pangkat 3, X, Y kawadrat Z. FPB-nya cari yang sama, dari angka dulu aja. Nggak usah pusing sama X, Y, Z-nya, lihat angkanya dulu aja. Di sini angkanya 2, 5, 2, berarti nggak ada yang sama, ya kan. Jadi nggak bisa dipakai angkanya sebagai FPB. X juga nggak bisa, karena yang tengah nggak ada X. Nah, Y ada di tiga-tiganya. Nah, inilah FPB-nya, ya. Jadi yang lebih kecil adalah Y. Z nggak ada di tiga-tiganya, jadi nggak bisa dipakai. FPB-nya cuma satu huruf, Y. Akibatnya, kalau difaktorin, cuma Y yang keluar, buka kurung, 4X kuadrat, karena Y-nya udah hilang, ya. Tinggal 4X kuadrat. Lalu yang tengahnya tinggal 5Z kuadrat. Lalu yang belakang tinggal 8XYZ. Ini Y-nya keluar satu, tinggal Y. Satu, ya. Jadi Y kali 4X kuadrat min 5Z kuadrat, 4X kuadrat min 5Z kuadrat, tambah 8XYZ. Jelas ya, nomor satu. Nomor dua. Nah, ini ada bentuk-bentuk akar. 5X akar X dibagi akar Y, ditambah 25Y kuadrat per akar X, 25Y kuadrat per akar X, kurang 40 akar XY, sama dengan berapa. Nah, di sini, kalian cari FPB. Nah, sebelumnya saya rasionalkan dulu tentang akar, gitu ya. Jadi 5X akar X dibagi dengan akar Y, saya kali dengan akar Y per akar Y, jadinya 5X akar X kali akar Y dibagi Y. Jadi 5X akar X kali akar Y dikali seper Y. Lalu 25Y kuadrat dibagi akar X. Nah, saya kali akar X per akar X, jadi 25Y kuadrat akar X dibagi X. 25 itu adalah 5 kuadrat, Y kuadrat akar X dibagi X. 40 akar XY. 40 akar XY berarti 2 pangkat 3 kali 5 akar X akar Y, gitu ya. Nah, kalau udah, yang sama dari mereka adalah angka 5, ya. Di sini ada 5, 5 kuadrat dan 5, berarti yang diambil 5. Ya, 5, 5 kuadrat dan 5, diambil angka 5. Lalu akar X, ini ada di tiga-tiganya akar X. Lalu akar Y, akar Y yang di tengah ini ada Y kuadrat, berarti kan akar Y salah satu faktornya, ya. Jadi, kalau dibikin akar Y, di sini akar Y pangkat 4, berarti akar Y pangkat 4 sama dengan Y kuadrat. Jadi, FPB-nya adalah 5 akar X akar Y. Nah, ini saya tulis ulang soalnya, ya. Lalu saya sederhanakan, rasionalin maksudnya dikali akar Y per akar Y, ini dikali akar X per akar X. Nah, kalau udah, yang keluar adalah FPB-nya, tuh. 5 akar X akar Y. 5 akar X akar Y. 5 akar X akar Y. Keluar, sisanya adalah X sama Y. Sisanya adalah X sama Y. Lalu, yang tengah, itu akar X sama akar Y kalau keluar, nah, ini yang tadi saya bilang. Y kuadrat, kalau akar Y-nya keluar, berarti tinggal akar Y pangkat 3. Akar Y pangkat 3 itu Y akar Y. Jelas, ya. Jadi, kalau Y akar Y, kalian kali akar Y itu adalah Y kuadrat. 2 5-nya tinggal 5, karena 5 udah keluar. Per X-nya tetap ada per X, ya. Lalu, yang terakhir, 40 akar X akar Y. Kalau udah keluar, 5 akar X. Akar Y, sisanya tinggal 8. Jadi, kalau kalian mau ngecek benar atau enggak, dikaliin aja. Kan udah ngerti ya konsep per kalian. Jadi, yang di luar ini kalian kali masing-masing ke dalam. Apakah sama dengan yang soal? Kalau sama dengan, berarti benar pemfaktorannya. Jelasnya nomor 2. Nomor 3. Nah, nomor 3 ada X min Y kuadrat. 15 X min Y kuadrat bagi akar. Dibagi Z, dikurang 25 kali X min Y kali Z, ditambah 30 akar X min Y dibagi Z. FPB-nya apa? Nah, disini satu-satu ya. 15. 15 itu adalah 3 kali 5. X min Y kuadrat per Z. Nah, ini saya kali Z per Z boleh ya. Jadi, terserah kalian. Kalau mau tetap per Z juga boleh. Tapi ini saya kali Z per Z supaya di atas ada Z. Lalu, 25 X min Y kali Z ini nggak bisa diapapain ya. Cuma 5 kuadrat aja. 25-nya jadi 5 kuadrat. 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Akar dari X min Y, artinya X min Y pangkat setengah, dibagi Z. Kalau dibagi Z berarti kali Z per Z, yaudah. Z bawahnya Z kuadrat. Nah, kalau udah yang sama dari mereka adalah angka 5 nih. Jadi, 5-nya keluar. Lalu, Z ada di atas semua ya. Z-nya udah ada di atas. Lalu, X min Y, X min Y, X min Y. Tapi yang paling kecil adalah yang pangkat setengah. Jadi, X min Y pangkat setengah, keluar. Jelas ya. 5 kali X min Y pangkat setengah, kali Z. Menjadi, nah, disini saya udah tulis ulang soalnya. Lalu, ini adalah yang udah dikali Z per Z nih. Jadi, bagian pertama udah dikali Z per Z. Bagian terakhir juga udah dikali Z per Z. Nah, yang keluar itu adalah FPB. Ya, FPB-nya keluar. Maka, sisa yang paling pertama itu tinggal, kalau 15 keluar 5, sisa 3. X min Y kuadrat, kalau keluar X min Y pangkat setengahnya, berarti tinggal 3 per 2 pangkatnya ya. Lalu, Z-nya yang di atas keluar, tinggal Z kuadrat di bawah. Yang tengah itu, kalau keluar 5, tinggal 5. X min Y, sisanya, kalau dikluarin yang pangkat setengah, sisanya adalah X min Y pangkat setengah juga. Z-nya udah keluar, udah gak ada lagi. Yang terakhir, sisanya 6. Berarti 5 keluar, sisa 6. X min Y pangkat setengah, dikali Z, udah keluar, tinggal per Z kuadrat aja. Jadi, ini udah ada faktor. Jelas ya? Jadi, yang namanya faktor, itu adalah FPB-nya dikali dengan masing-masing sukunya dibagi dengan FPB tersebut. Ini adalah faktor bentuk distributif. Jadi, dia ada kesamaan dari semuanya, bukan bentuk-bentuk yang istimewa. Nanti bagian kedua, saya akan bahas bentuk-bentuk yang istimewa ya. Oke, semoga ngerti pemfaktoran bentuk pertama tentang distributif. Thank you for watching. See you again in the next video. Supaya semuanya ngerti, tonton dari bagian 1 sampai bagian yang ke-8.